Selamat sore, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam olahraga. Masih kurang semangat nih ya, coba kita ulangin sekali lagi ya. Salam olahraga, jaya. Mantap, senang sekali kita dapat berjumpa dalam acara Grand Final Youth Esports Tournament Piala Menpora 2021. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, Provinsi Jawa Timur. Sebuah kehormatan bagi kami berdua dapat memandu acara istimewa ini. Perkenalkan saya Tiara Putri. Dan saya Danin Sibilo. Akan menemani hadirin sekalian dari awal hingga berakhirnya acara. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kita bertemu dalam keadaan sehat. Dan sore hari ini dapat dilaksanakan Grand Final Youth Esports Tournament Piala Menpora 2021. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, Provinsi Jawa Timur. Yang sebenarnya Bapak dan juga Ibu, teman-teman juga. Acara ini diadakan untuk mencetak bibit-bibit muda. Wow, karena esports ini sedang dilirik sekarang ini. Betul sekali Tiara. Dan acara ini telah berlangsung dari tanggal 17 April 2021. Dan diikuti kurang lebih 14.000 peserta dari seluruh Indonesia. Luar biasa. Ini boleh tepuk tangannya dulu dong teman-teman dong. Nah, mantap ya. Dan berlangsung hingga tanggal 9 Mei 2021. Dan menisahkan empat besar yang akan memperebutkan total hadiah sedilai 200 juta rupiah. Dan juga Piala Menpora. Banyak sekali hadiahnya Tiara. Banyak ya, luar biasa. Dan sore hari ini telah hadir para tamu kehormatan. Kami sampaikan selamat sore dan selamat datang kepada yang terhormat. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Zainuddin Amali MSI. Selamat sore Bapak. Kami juga ingin menyapa terlebih dahulu, ini adalah Deputi Tiga, Kemenpora Bidang Pembudayaan Olahraga. Yang kami hormati Bapak Dr. Raden Isnanta. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Kadispora Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Supraptomo, selamat datang Bapak. Selamat datang Pak. Baik, untuk berikutnya kami juga ingin menyapa Dewan Pembina DPD Ampi Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak M. Sarmuji SEMSI. Bapak. Iya. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada pengurus besar e-sport Indonesia, Bapak Ashadi Ang dan juga Bapak Kristian beserta jajaran. Selamat sore Bapak. Tidak lupa juga telah berhadir di tengah-tengah kami, inilah dia Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Sahat Tua Siman Juntak, SH. Bapak. Kami juga ingin mengucapkan selamat sore dan selamat datang kepada yang kami hormati Dewan Kehormatan DPP Ampi, Bapak Dave Laksono. Selamat sore Bapak. Untuk berikutnya kami juga ingin menyapa Ketua Umum DPP Ampi, yaitu adalah Bung Dito Ariotejo. Mantap. Selamat sore. Dan pasti ya kami juga ingin menyapa seluruh finalis youth e-sports piala Menpora 2021. Keren sekali ya. Sudah seharian mereka bertanding luar biasa ya. Tapi kita perlu mengingatkan ya Bapak dan juga Ibu, teman-teman juga untuk seluruh yang berada di sini pada hari ini, yaitu adalah untuk tetap menjaga protokol kesehatan seperti mengenakan masker sesuai di posisinya ya, tidak di area mulut. Tapi juga menutupi bagian area hidung dan jangan dilepas, teman-teman ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Patriot Olahraga. Hadirin, dimohon berdiri. Selamat menikmati. 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 Kami berdaya untuk musabangsa dalam merancitan cipta Kami patriot, kami patriot, kami ingin patriot olahraga Di dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia Kesetiaan adalah kebandaanku, misi pin satu-satunya nafasku Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya Gemertan tulang mendidih daraku, semangat berapi membakar batinku Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku Kami patriot, kami patriot, kami ingin patriot olahraga Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan berkasa Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan berkasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu hadirin, saudara-saudara sebangsa dan setanah air Mari sejenak kita menundukkan kepala kita Seraya berdoa dengan keyakinan dan agama masing-masing Dan mohon berkenan izinkan saya memimpin doa dengan keyakinan ajaran Islam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alim Muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Ya Allah, ya ghaffar Atas kuasa rahmat dan ridamu, perkenankan Kami memohon kepadamu, ya Allah Ampunilah dosa-dosa kami Dosa-dosa kedua orang tua kami Dosa-dosa para syuhada Dosa-dosa para pahlawan kusuma bangsa ini, ya Allah Ya Allah, ya dhal jalali wal ikram Atas kuasa dan rahmatmu, ya Allah Perkenankan kami memohon kepadamu, ya Allah Limpahkanlah kepada kami dan bangsa ini Keberkahan dan kemuliaan, ya Allah Limpahkanlah kepada kami generasi penerus bangsa ini Kebersamaan dan kekompakan dalam persatuan, ya Allah Limpahkanlah kepada kami generasi insan olahraga bangsa ini, ya Allah Kemampuan dan kemudahan untuk mengawal bangsa ini Dan bermartabat di mata dunia atas suridamu, ya Allah Ya Allah, perkenankan Kami memohon kepadamu, ya Allah Jadikanlah kegiatan Yod Espo Turnamin ini Menjadi inspirasi, menjadi motivasi Menjadi spirit bagi kami generasi Insan olahraga bangsa ini, ya Allah Untuk terus-menerus mengasah kemampuan kami, ya Allah Untuk terus-menerus memperbaiki tim dan memperkuat Soliditas kami untuk menjaga dan memperjuangkan prestasi Prestasi olahraga di pentas dunia Atas suridamu, ya Allah Ya Allah, ya kawiyu, ya matin Perkenankan kami memohon kepadamu, ya Allah Berilah kami kekuatan dan kesehatan Khususnya kepada Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia Bapak Zanuddin Amali Dalam menjaga integritas bangsa ini Melalui olahraga, ya Allah Berilah kami kekuatan dan kesehatan Dalam menjaga integritas kami Integritas bangsa Indonesia, ya Allah Dan bimbinglah, ya Allah Untuk membawa harum bangsa ini, ya Allah Melalui olahraga, untuk membawa bangga Untuk ibu bertiwi bangsa ini, ya Allah Rabbana alayka tawakkalna Wa ilayka anabna wa ilayka almasir Rabbana aatina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azaban nar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tanpa ada suatu halangan apapun Baik Danin dan juga seluruh hadirin yang telah hadir pada sore hari ini Selanjutnya kita akan menyimak Sambutan Ketua DPD Ampi Provinsi Jawa Timur Oleh Bung Pranaya Yudha Mahardika SPMIB Kepada beliau kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Salam olahraga Yang sangat saya hormati dan saya banggakan Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Zenudin Amali Beserta seluruh jajaran dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Yang saya hormati Rekan-rekan dari pengurus besar e-sports Indonesia Yang kami hormati Ketua Umum DPP Ampi beserta jajaran Kementerian Ketua Umum Ampi Yang juga saya hormati Rekan-rekan pengurus DPD Ampi Provinsi Jawa Timur Yang sudah mengawal dari awal sampai akhir Jalannya Youth Esports Turnamen di Alamen Pora 2021 Dan juga yang saya hormati Rekan-rekan saudara-saudara pengurus Provinsi SC Jawa Timur Dan tentunya Yang saya banggakan Seluruh peserta dan seluruh juara Dari Youth Esports Turnamen di Alamen Pora 2021 Ampi Jawa Timur Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati Yang pertama tentunya Kami ingin melaporkan Khususnya kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Dan juga yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pembina Ampi Jawa Timur Bapak Sarmuji Bahwasannya Youth Esports Turnamen Di Alamen Pora 2021 ini Alhamdulillah Diikuti oleh 14.000 pendaftar Ini adalah suatu hal yang luar biasa Yang mana kami sebelumnya tidak menyangka Bahwa peminat dari esports di Indonesia ini secara nasional Bisa sebanyak ini dalam waktu yang singkat kami Susun ke Panitiaan Dan juga kami iklankan Dan kami menggandeng berbagai pihak Untuk menggandeng seluruh komunitas dan pegiat esports seluruh Indonesia 14.000 tim se-Indonesia telah bertanding Mulai dari opening ceremony Dan juga perlu kami laporkan Setelah lebaran kita gelar Babak berikutnya Dan hari ini tadi perlu kami laporkan bahwa Empat besar tim Dari Jakarta Sebanyak dua tim Kemudian dari Kota Bandung Sebanyak satu tim Dan satu tim dari Malang, Jawa Timur Sudah bertanding Dan Alhamdulillah Semua sudah selesai Dan kami sudah melengkapi seluruh juara Yang ada di Youth Esports Turnamen Piala Menpora Republik Indonesia ini Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati Saya ingin mengucapkan terima kasih Dan menghargaan setinggi-tingginya Kepada seluruh pihak Terutama Pak Menpora Republik Indonesia Serta seluruh jajaran Pak Ketua Dewan Pembina Ketum DPP Ampi Pak Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Yang saya hormati Dan seluruh rekan-rekan ESI Yang kita bisa bekerjasama bahu-membahu Menyelesaikan turnamen ini dengan rapi Dan Alhamdulillah hasilnya juga baik Dan tentunya besar harapan dari kami semua Agar ke depan seluruh insan komunitas Esports Indonesia Akan semakin terpacu Termotivasi untuk terus berlatih Untuk mengembangkan bakatnya Untuk membawa nama Indonesia Kepentas dunia Saya pikir itu Dan saya juga ingin ucapkan Selamat kepada seluruh Pemenang Dan kami juga terima kasih Pada semua pihak yang berpartisipasi Atas suksesnya acara ini Sekali lagi terima kasih Pada Pak Menpora Seluruh jajaran Kami berharap ke depan Kita bisa berkolaborasi lagi Dalam event-event yang lain Tentunya demi kemanjuan pemuda Di Republik Indonesia Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan Saya sekali lagi Mohon maaf Apabila ada kekurangan Dalam penyelenggaraan seluruhnya Rangkaian ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih Bung Sesuai dengan kata-kata Bung Pranaya tadi Tiara ya Itulah yang paling tepat Yaitu sebenarnya ini adalah sebuah awal Karena nantinya akan bertanding Secara internasional Luar biasa ya Baik tapi tidak lengkap ya Teman-teman kalau kita juga tidak mendengarkan Kata-kata sambutan Dari Dewan Pembina DPD Ampi Provinsi Jawa Timur Yang kami hormati Bapak M. Sarmuji SEMSI Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati dan kita banggakan semua Bapak Menpora kita Bapak Dr. Zenudin Amali Yang saya hormati Ketua Umum BBI Sport Atau yang mewakili Beserta jajarannya Serta Pengprof Jatim Sekaligus Pak Kabinda Yang saya hormati Ketua Umum Ketua Umum DPP Ampi Mas Dito Artejo Yang saya hormati Beserta mantan Ketua Umum Sekaligus Anggota DPR RI Mas Dief Laksono Pak Sahat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kadis Pora dan jajaran Pemprov yang saya hormati Rekan-rekan Panitia Dan peserta Esport Yang saya hormati Dan tentu saja tidak lupa Mas Pranayuda DPD Ampi Jawa Timur Dan seluruh jajarannya Yang luar biasa Alhamdulillah kita Memasuki babakan Akhir dari penyelenggaraan Esport ini Satu gelaran Yang menurut saya Luar biasa Kompleksitasnya Luar biasa Saya Waktu itu Menghadap Pak Menpora Untuk Berdiskusi Tentang penyelenggaraan Esport ini Sekaligus Mengusulkan Dan meminta Kepercayaan kepada Bapak Menpora Agar Ampi Jawa Timur Diberi kepercayaan Menyelenggarakan Esport Biala Menpora Setelah itu Justru Terus terang Timbul keraguan Apakah Ampi Jawa Timur Bisa menyelenggarakan Acara yang Demikian kompleksnya Pada waktu itu Terbayang Dikasih tahu Kalau pesertanya Bisa ribuan Bahkan bisa puluhan ribu Gemetarlah saya Tetapi Karena Mas Yuda Juga bisa meyakinkan Bahwa Ampi Jawa Timur Insya Allah siap Tentu saja Di bawah Supervisi dari BBI Esport Dan terima kasih Untuk supervisi Pendampingannya BBI Esport dan Esport Jawa Timur Terima kasih sekali Serta dukungan Dari Kementerian Pemuda Dan Olah Raga Kami merasa Percaya diri Bahwa penyelenggaraan Ini akan berlangsung Dengan baik Untuk itu Saya ucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Kementerian Pemuda Olah Raga Terutama kepada Menteri Pemuda Olah Raga Abangda kita semua Bapak Dr. Jainuddin Amali Terima kasih Sekali lagi Pada BBI Esport Dan jajarannya Terima kasih Juga kepada DPP Ampi Mas Dito Telah memberikan Kepercayaan Pada Ampi Jawa Timur Untuk juga Menyelenggarakan acara ini Dan kepada Semua pihak Yang mendukung acara ini Kami ucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Panitia Dan DPD Ampi Jawa Timur Terima kasih Yang tak terhingga Atas kerja Kerasnya Berbulan-bulan Mempersiapkan acara ini Bayangkan 14.000 tim Berlaga Dikelola Ini pekerjaan Yang menurut saya Pekerjaan gila Tetapi Alhamdulillah Pekerjaan yang gila Ini Bisa terselenggara Dengan baik Dan sudah terpilih Saya ucapkan Selamat kepada Para pemenang Sekaligus Finalis Di Grand Final ini Empat tim Sudah berlaga Tentu Prestasi ini Sangat membanggakan Sekaligus Juga Memberi Pembelajaran Yang luar biasa Bagi tim-tim Untuk bertanding Bagi Ampi Jawa Timur Ini penyelenggaraan Ini juga Memberi pembelajaran Yang luar biasa Dan insya Allah Kita siap Tentu Mas Pranjat Tidur sampaikan Siap untuk Menyelenggarkan Event-event E-Sports Selanjutnya Dengan modal E-Sports Yang sekarang Kita laksanakan Sekali lagi Terima kasih Selamat kepada Para pemenang Selamat juga Pada yang sudah Bertanding Meskipun tidak menang Kemenangan yang tertunda Terus tingkatkan Prestasi di dunia Olahraga kita Salam olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat semuanya Pastinya dong Tiara Karena kenapa Karena sesaat lagi Kita akan memulai Untuk Membagikan Hadiah Inti dari segala inti acara kali ini Betul sekali Tiara Kita akan melihat Siapa saja kah Mungkin dari teman-teman pro player Sudah mengetahui Siapakah yang menjadi juara 4, 3, 2 atau 1 Betul Tapi ini mungkin Yang sedang menyaksikan kita Melalui virtual Mungkin penasaran Jadinya siapa nih yang menang Betul Langsung saja Langsung saja Juara keempat Youth Esports Tournament Piala Medpora 2021 Jatuh kepada Next Level Wow Selamat ya teman-teman Teman-teman luar biasa Ini waktu tadi Sempat melihat pertandingannya Tiara Ini cukup seru sekali Serunya gimana tuh Dimana tadi Waktu melakukan surf Lalu kemudian Dismash Hey Itu badminton Oh mohon maaf Ini mobile legend Bercanda supaya cair Sportnya beda Sportnya beda Itu dia Ini esports Ini seru banget Tiara Tadi sempat melihat tuh Saling menyerang satu sama lain Luar biasa Saya sempat nanya alasannya Kenapa kau saling menyerang Kenapa Karena ini kompetisi mas Ya betul juga Jawabannya ya Baik Baik Kami undang untuk dapat Menyerahkan hadiahnya Yang kami hormati Bapak Kadis Pora Provinsi Jawa Timur Yang kami hormati Bapak Supraptomo Kami bersilakan Wow Luar biasa sekali ya Padahal kalau kita lihat Di sosial media Kalau ada Apalagi para laki-laki ini Kalau main mobile legend Kebanyakan suka dimarahin Atau istrinya gitu Oh itu saya banget ya Tapi beruntung sekali Mereka masih sangat-sangat muda Sesuai dengan judulnya adalah Youth Esports Tournament Wow Ini Masih usia belia semua ya Iya dong 11-12 sama aku kayaknya Baik Yang sedang menyaksikan Baik yang berada di Secara fisik pada hari ini Ataupun secara virtual Kita bisa menyaksikan Ini dia penyerahan hadiah Untuk juara keempat Oleh Bapak Kadis Pora Yaitu Bapak Supraptomo Yang telah diraih oleh Pro Players kita Next Level Mantap sekali ya Selamat sekali lagi teman-teman Luar biasa Identik dengan warna kuning ini ya Logo ataupun Warna kebanggaan dari tim mereka ini ya Dan total hadiah yang diraih oleh Teman-teman kita hari ini Dari Next Level adalah Sedilai 20 juta rupiah Wow Congratulations guys Selamat Pose boleh kali Jangan kaku-kaku ya Kayakkannya di kering ya Pose dong Pose boleh loh Iya-iya Masih terbawa kita tadi mungkin ya Betul Terima kasih Bapak Kadis Pora Bapak Supraptomo Terima kasih banyak Ya dan terima kasih juga Untuk Next Level Selamat Jangan bersedih hati Jangan berkecil hati Meskipun juara keempat Tapi kan Next-nextnya bisa belajar lagi Tiara Pasti dong Dan selanjutnya Danin Kita akan masuk ke penyerahan hadiah Juara ketiga Untuk Juara ketiga Pada Grand Final Youth Esports Piala Menpora 2021 Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Provinsi Jawa Timur Jatuh Jatuh Kepada Kings Wow Boleh kita berikan tepuk tangan Buat teman-teman Pro Players kita Dari King ya Luar biasa Sekali Ini mantap sekali Kings Kenapa ada S ya Karena mereka cowok-cowok Semua rajanya banyak Rajanya banyak Kings Raja semuanya Luar biasa Benar ya Keren banget Dan total hadiahnya Juga yang akan diterima Nominalnya Aduh Ini kita butuh Berapa kali kerja ya Bisa dapat Wah Ini kita harus sampai Kayang-kayang nih Baik Untuk dapat menyerahkan Kami undang Yang kami hormati Bapak Sarmuji Selaku Dewan Pembina DPD Ampi Provinsi Jawa Timur Enggak main-main Pertandingan Kings tadi Cukup seru sekali Keren banget Emang Bapak lihat tadi Pak Sempat lihat tadi Sebentar Keren banget ya Mereka menggunakan Jari jemari mereka Untuk bermain ya Pakai jari dong Emang dong Masa pakai kaki Luar biasa Dan ini mungkin Bapak dan juga Ibu Atau mungkin teman-teman juga Atau yang lagi nonton kita Secara virtual Bisa sama-sama menyaksikan Inilah dia penyerahan Hadiah Posisi atau juara Ketiga di Youth Esports Tournament 2021 Jatuh kepada Kings Dengan total hadiah Senilai 30 juta Rupiah Wow Terima kasih Bapak Sarmuji Terima kasih juga Untuk Kings ya Mudah-mudahan Next bisa jadi Juara satu ya Amin Lanjut Kita akan menghubungkan Siapakah yang memperoleh Juara kedua Atau posisi runner-up ya Tiada ya Oh bahasa kerennya gitu ya Runner-up ya Runner-up ya Youth Esports Tournament Piala Menpora 2021 Jatuh Kepada Untuk dapat menyerahkan hadiahnya ya Baik Berkenan untuk Memberikan hadiah Kali ini Perwakilan dari PBSI Bapak Ashadi Ang Monggo Bapak Kami persilahkan Waduh Kalau nyintip disini Nol jumlah nolnya Itu jauh lebih banyak Daripada di rekeningku Tiara Pedih ya Perih Perih Lihatnya Luar biasa Baik Inilah dia Bisa teman-teman saksikan ya Penyerahan hadiah Runner-up Atau juara kedua Di Youth Esports Tournament 2021 Yang diserahkan oleh Bapak Ashadi Ang Yang kali ini Juga akan didampingi Oleh selaku Ketua Dewan Kehormatan DPP Ampi Bung Dave Laksono Monggo Bapak Luar biasa Itu dia tuh Hadiahnya Totalnya Sedilai 40 juta Rupiah Wow Wow Masker Secara tepat ya Di area hidung Dan juga menutupi mulut Bukan menutupi mulut Saja ya Teman-teman Betul Luar biasa sekali ya Hadiahnya sekali lagi 40 Sampai aku dari tadi Melotot-melotot Ini benar gak sih Hadiahnya Totalnya segini Ternyata iya loh Beneran ini Tiara Ini kalau Tiara punya 40 juta rupiah Mau dipakai buat apa Tiara Apa ya Bingung Saya gak pernah pegang duit sebanyak itu Kalau aku sih gampang Tiara Di buat apa dong 40 juta rupiah ya Aku buat bayar KPR Banyak cicilan Itu dia Luar biasa sekali Dan ini juga menjadi semangat Untuk bibit-bibit muda Yang akan baru menekuni esports Luar biasa ya Dan sekali lagi Semangat teman-teman Boleh berikan senyum terbaiknya Walaupun pakai masker Harus tetap tersenyum ya Boleh kita berikan tepuk tangan Yang paling meriah Untuk DN Pro Luar biasa Terima kasih juga Untuk Bung Dave Laksono Dan juga Bung Ashadi Ang Wow Mantap sekali ya Ini kayak acara Di TV-TV zaman dulu ya Panggilnya Bung gitu Iya dong Kan kita salamnya aja Salam olahraga Salam olahraga Tapi olahraganya sekarang esports Betul Jadi kita harus tetap mengikuti Perkembangan zaman Baik Betul sekali Jadi mungkin untuk orang tua Yang ada di rumah Mungkin lihat anaknya Aduh kok nge-game terus sih Iya Gak apa-apa Asalkan diberikan bimbingan yang baik gitu ya Betul Didampingi Didampingi Karena literasi digital Waduh kejauhan Bahasanya Bapak tinggi banget Gak usah ya Gak usah ya Gak usah sedangkan tinggi-tinggi ya Baik Dan inilah yang ditunggu-tunggu Tiara Ini dari tadi Megang cue card sampai gemeteran ya Juara satu ini selain hadiahnya banyak Aduh Kenapa sampai gemeteran Bapak? Ya gak tau Misalnya kalau uang segitu jatuh ke Atas kita Dari atas kita gitu ya Mau dipakai buat apa gitu ya Kayak gak mungkin Iya bener banget Tiara Dan inilah dia Teman-teman Waktu yang ditunggu-tunggu adalah Untuk penyerahan Hadiah Untuk Juara pertama Youth Esports Tournament 2021 Tapi sebelum itu Kita juga mau cerita-cerita nih Mau terima kasih banyak Untuk seluruh sponsor Di hari ini Tiara Betul Terima kasih sekali Atas dukungannya Betul Dari awal sampai Sekarang ini Gongnya gitu ya Nah karena tanpa Kerjasama dengan teman-teman sponsor Juga Tidak akan bisa Betul Ini teman-teman ampi jatim juga Wah ini gila sih Sesuai dengan kata-kata Pak Sarmuji tadi Betul Bahwa ini sangat sulit loh Ini sangat-sangat kompleks loh Untuk diadakan atau diselenggarakan Tapi buktinya bisa Tiara Karena dari awal kayak pesimis banget Ternyata yang ikut juga membludak Sampai 14 ribu Itu dia Tepuk tangan dong buat teman-teman ampi juga dong Ini keren banget nih hari ini Keren banget ya Nah kalau udah dikeren-kerenin seperti ini Nanti kalau ngadain turnamen berikutnya Jangan lupa MC-nya tau ya Kita nyambi sportscaster juga bisa Boleh Boleh ya Boleh banget Kayak Tiara nih paham banget nih Hero kesayangan Tiara Kalau Mobile Legends apa? Coba Hero Hero kesayangan aku Mau Zilong atau Amanda? Aku Anu timbul aja Atau kartolong Gak ada ya Gak ada bu Ajarin dong aku Main Mobile Legends ya Nanti aku ajarin Biar kamu bisa Double Kill Triple Kill ya Wow Mantap Itu apa itu? Ininya kah? Itu bisa mengalahkan musuh Jumlahnya tiga langsung Wow Triple Kill Wow Keren banget ya Bagaimana kah sudah siap semuanya Untuk mengetahui siapakah Yang berhasil meraih juara satu Youth Esports Tournament Piala Menpora 2021 21 Langsung saja Inilah dia selamat untuk Oh biar lebih deg-degan ya Kita simpan dulu Aduh kan Baik Aduh Udah gak sabar nih Padahal udah gak sabar Iya Dan sekali lagi Sudah Baik Oke 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 Yuk 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 Tiara kalau gitu Langsung ya Langsung aja yuk Langsung aja yuk Oh belum belum Tiara ternyata Baik Aduh Makin deg-degan nih ya Makin deg-degan ya Mungkin lagi nonton kita secara virtual udah bertanya-tanya Tiara Siapakah yang memenangkan Betul Karena kita juga pedasaran Wow Benar Hadiahnya gede Tiara Ya kan ini Kalau misal dapat hadiah itu Mungkin oleh teman-teman Atau satu tim ini yang menang Mungkin akan digunakan untuk berlatih lebih giat Betul Karena target mereka sudah bukan lagi nasional Tapi Internasional Wow Keren banget ya Mantep banget tuh Jadi aku penasaran Ada pertanyaan Apakah untuk e-sports ini mereka juga berlatih juga seperti olahraga pada umumnya Oh sangat perlu Tiara Karena Perlu banget ya Benar banget Karena seringkali Danin juga ikut main Itu kalau misal kita Chemistry Chemistry yang gak ada Itu gak bakal bisa Gampang menang Oh gitu Benar Tiara Belum lagi emosi Kamu kok kesitu sih bro Oh gitu Jadi harus Klop dulu satu tim itu ya Betul sekali Tiara Tidak ada lagi yang namanya ego itu gak ada Tiara Oh gitu Begitu Jadi kita latihan bareng Menang juga harus bareng gitu ya Baik Sudah siap semuanya Saya juga sudah gak sabar ya Jangan di php-in lagi Ini kita mau ngumumin ya Enggak Enggak Baik Tentu php kali ini ya Wow Dan inilah dia Juara utama Juara pertama Youth Esports Tournament Piala Menpora 2021 Angkatan Muda Pembaruan Indonesia Provinsi Jawa Timur Yang jatuh kepada Victim Victim Dan yang akan menyerahkan hadiah kali ini Ini sekaligus nanti akan memberikan sambutan Dan juga menutup acara yang sangat luar biasa kali ini ya Kami mengundang yang kami hormati Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Zainuddin Amali MSI Kami persilahkan Untuk turut juga Bisa Berjalan bersama Bapak Menpora Yaitu yang kami hormati Bapak Sahat Dan juga Bapak Dito Nah ini kami persilahkan juga untuk dapat Mendampingi Mendampingi Betul Sudah lengkap Tiara? Sudah Inilah dia Teman-teman bisa nonton nih ya Yang secara virtual Inilah dia penyerahan Hadiah Juara Pertama Di Youth Esports Tournament 2021 Dengan total hadiah Yang diraih oleh teman-teman kita ini Sedilai 60 juta rupiah Wow Teman-teman itu kok ada yang gak tepuk tangan ya tim lawan ya Tepuk tangan dong Tepuk tangan dong Sporting dong Malah makan ya anda ya Ya ampun bisa-bisanya Siapa tau tahun depan mungkin kalau ada Nomor-teman Tepuk tangan lagi ya Bikin next time Soalnya di juara satu Bisa jadi Atau bisa jadi Dn Pro Bisa jadi King Swap Nah Itu dia Baik kita bisa saksikan bersama-sama Teman-teman Dan seluruh hadirin disini Inilah dia Penyerahan hadiah Juara Pertama Pertama oleh Bapak Menpora kita ya Dan dia alam menpora juga Dan dia alam menpora juga Luar biasa ya Keren banget Wow Pasti bangga sekali orang tuanya ya Ini masih muda Ya kan Ya Maksudnya gampang banget Dengan main game bisa dapet Sekecil Betul Ya Biar alam menpora juga Wow Pasti orang tuanya bangga Bangga banget ya Orang tuanya gak bangga Kalau udah main terus ya Gak pernah ikutan turnamen Ngabis-ngabisin kuota Iya bener Waktu kuota Aduh Baik Bapak Juga Ibu Tunggu tangan sekali lagi dong Untuk juara pertama kita Mantap nih ya Boleh didokumentasikan ya Ini momen yang sangat luar biasa ya Precious gitu bahasa Betul sekali Gaya banget ya Apa luar biasa ya Precious itu berharga Spesial gitu ya Spesial Spesial moment ya Baik terima kasih untuk teman-teman Yang sudah mengikuti ya Yuki Sports Dan pastinya segala lagi Selamat untuk juara pertama kita Big Team Hei Selamat sekali lagi Juga malek-malek Baik Untuk berikutnya Teman-teman kami persilapan Untuk bisa kembali ke pembakasitas Dan selanjutnya Kita akan menyimak bersama Sambutan yang sekaligus Akan menutup acara grand final Yuki Sports Tournamental ini Kepada yang terhormat Selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Zain Hidin Amali MSI Kami bersulapan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu Namo Ubudaya Salam Kebajikan Salam olahraga Salam olahraga Yang Enggak juara Enggak menjawab Saya ulang sekali lagi Salam olahraga Jaya Walaupun terpaksa jaya Yang terhormat Ketua Atau pembina DPD Ampi Jawa Timur Yang juga adalah Anggota DPR RI Pak Sarmuji Kemudian Ketua Kehormatan DPD Ampi Juga anggota DPR RI Kalau Pak Sarmuji Komisi 11 Ini Komisi 1 Mas Dep Laksono Kemudian Juga Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Bapak Sahat Tua Simen Juntak Serta teman-teman Fraksi Yang hadir Ketua Umum DPD Ampi Mas Dito Aryotejo Tadi saya lihat Ada sekjennya juga Dan Yang mewakili Ketua Umum PBI Sport Indonesia Terima kasih Sudah hadir Kemudian Kadispora Pak Sepratomo Kadispora Provinsi Jawa Timur Kemudian Ketua Esport Indonesia Jawa Timur Yang juga adalah Kabinda Jawa Timur Pak Rudy Kemudian Tentu Ketua Ampi Jawa Timur Dan sekaligus Penyelenggara Dari Turnamen Esport Ini Youth Esport Turnamen 2021 Serta para Hadirin Ini banyak Daftarnya Ada juga Yang Hadir bersama kami Pak Deputi Bidang Pemberdayaan Olahraga Pak Aradani Senantah Ini nanti saya cerita Kenapa Pak Akhirnya Pak Esnantah ini Ikutan Dalam Kegiatan ini Kemudian Saya juga datang Dengan Ibu Sriwahyuni Mana tadi Sudah pulang Oh ada di luar Baik Dan Teman-teman Panitia Mas Pajar Dan Kawan-kawannya Serta Hadirin Yang Berbahagia Serta Yang tadi Baru saja Melakukan Pertandingan Bapak Akhir Dan Sudah Diumumkan Juaranya Hadirin Sekalian Pada saat Panitia Menyampaikan Kepada saya Mereka Akan Melakukan Turnamen E-Sport Nama dari Turnamen Turnamen Piala Menpora Terus terang Banyak pertanyaan Yang saya sampaikan Termasuk kepada Pak Ketua Pembina Ini benaran Ini sungguhan Saya sampaikan Karena ini tidak mudah Apalagi Bawa Nama Piala Menpora Piala Menpora Baru saja Dipakai Di Kejuaraan Turnamen Pramusim Sepak Bola Dan suksesnya Luar biasa Saya sampaikan Kepada Panitia Jangan sampai Piala Menpora Sudah sukses Di sepak bola Di esportnya Anjlok Maka saya Kasih Syarat Boleh pakai Piala Menpora Tapi Pesertanya Paling minimal 10.000 Tim Baru saya Ijinkan Di bawah 10.000 Tim Saya akan Suruh Roba Namanya Sampaikan Memang Agak pusing Mas Yuda Dan Teman-teman Tapi ada Satu orang Dari Panitia Yang akhirnya Meyakinkan Saya Mas Amin Mana dia Amin Ini hadir Hampir Tiap hari Datang ke Kator Meyakinkan Saya Bahwa Kami Mampu Dan Kami Bisa Bahkan Lebih dari 10.000 Tim Oke Di tengah Perjalanan Saya Pantau Terus Saya juga Komunikasi Dengan Mas Mampu Saya Lihat Panitia Sudah Mulai Kelelahan Nafasnya Sudah Mulai Terengah Nah Karena Sudah Kadung Sudah Terlanjur Pakai Nama Piala Menpora Akhirnya 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 Deputi Bidang Pembedayaan Olahraga Pak Dr. Raden Isnanta Pak Ini Teman-teman Harus Kita Bantu Kalau Kita Biarkan Jangan-jangan Turnamen Tidak Jadi Padahal Sudah Terlanjur Diumumkan Pakai Nama Piala Menpora Karena Pak Isnanta Ini Sudah terbiasa Membuat Setiap Tahun Ada Kekiatan Haornas Saya Bilang Kerahkan Semua Yang Selama Ini Membantu Kita Bantu Teman-teman Ampi Jawa Timur Supervisi Dan Nyatanya Mereka Mampu Namas Yuda Untuk Tahun Ini Aja Kita Supervisi Kita Bantu Tahun Depan Jalan Sendiri Ya Ya Harusnya Sudah Mampu Nyatanya 14.000 Tim 14.000 Tim Dengan Sekitar 70.000 Orang Jadi 14.000 Tim 70.000 Orang Awalnya Hanya Jawa Timur Saya bilang Enggak Teman-teman Ampi Jawa Timur Maka Skopnya Harus Nasional Dan Dengan Ketekunan Panidia Yang Saya yakin Mereka Pasti Tiap Hari Itu Agak Stres Karena Saya Pantau Saya Pantau Melalui Pak Deputi Melalui Pak Dokter Radit Isnanta Perkembangannya Setiap Minggu Pak Deputi Dilapor Pak Ini Teman-teman Jawa Timur Walaupun Mereka Masih Sangat Minim Pengalaman Tapi Mau Diarahkan Mau Disupervisi Dan Akhirnya Hasilnya 14.000 Tim Luar biasa Saya Apresiasi Kepada Nah Teman-teman Jadi Kalau Mau Seberat Apapun Pekerjaan Itu Bisa Dilakukan Asal Mau Dan Mau Nurud Jadi Bukan Hanya Mau Saja Tetapi Kalau Diberi Arahan Diberi Supervisi Diberi Nasihat Membandel Pasti Tidak Akan Sukses Nah Ini Dua-duanya Oleh Mas Yuda Dan Teman-teman Dilakukan Keinginan Keras Dan Juga Mau Diberitahu Pada Saat Pidata Pembukaan Yang Dalam Posisi Rekaman Saya Sudah Menyampaikan Kalau Ini Sukses Saya Tantang Lagi Penyelenggara Kalau Sekarang Skopnya Nasional Lakukan Skopnya Internasional Itu Tentangan Saya Kepada Mereka Bukan Tidak Mungkin Akhir 2019 Saya Menutup Kegiatan Yang Sama Tapi Titlenya Atau Namanya Adalah E-Sport Piala Presiden Itu Pesertanya 170 Ribu Tim Sayangnya Pemenangnya Bukan Dari Kita Dari Vietnam Kalau Tidak Salah Tetapi Dengan Semangat Yang Tumbuh Luar Biasa Di tanah Air Tentang E-Sport Apalagi E-Sport Sekarang Sudah Masuk Di dalam Olahraga Yang Berhimpun Di Koni Dan Di Sea Games Manila Yang lalu Sudah Dipertandingkan Kalau tidak Salah Untuk Vietnam Juga Akan Dipertandingkan Kalau tidak Ada Pengunduran Di Awal Pada Saat Pengukuhan Kepengurusan Pak Jenderal Polisi Pernawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan Ketika itu Karena saya hadir Saya ambil bisik Karena kita agak Dekat Karena sering diskusi Beliau Beliau meyakinkan Saya Bahwa Masa depan E-Sport Indonesia Akan Tumbuh Berkembang Luar biasa Dalam Beberapa Tahun Kedepan Dan Ternyata Apa yang Disampaikan Oleh Ketua Umum Oleh Pak Budi Gunawan Terbukti E-Sport Menjamur Di Mana-mana Pak Kabinda Tolong Sampaikan Salam Hormat Saya Buat Beliau Dengan Semangat Beliau Luar biasa E-Sport Ini Menjadi Penyaluran Pakat Bagi Anak Muda Kita Daripada Mereka Melakukan Hal-hal Yang Dijalur Negatif Maka Kemudian Diwadahi Dengan E-Sport Indonesia Saya Juga Akhirnya Baru Tahu Tujuan Ketua Umum Tujuan Pak Budi Gunawan Sangat Baik Sangat Mulia Sehingga Anak-anak Muda Teruadahi Dan Perputaran Uang Kalau Dihitung Seluruh Dunia Bukan Bicara Juta Tetapi Billion US Dollar Milyaran Dollar Di Dalam Olahraga Ini Kita Bisa Bertanding Dari Mana Saja Dan Juaranya Bisa Siapa Saja 2019 Sebelum Pandemi Kita Menyelenggarakan Yang Surabaya Padahal Pesertanya Paling Bajat Surabaya Tetapi Ini Tidak Bisa Saya Tanya Mas Yuda Kemarin Laporan Kepada Saya Ini Yang Empat Ini Dari Mana Dari Bandung Jakarta Malang Bayangkan Saya Tanya Kenapa Surabaya Tidak Surabaya Timnya Banyak Peserta Dari 14.000 Ini Paling Banyak Dari Surabaya Tapi Tidak Juara Berarti Panitia Serius Mengurus Kegiatan Ini Dan Fireness Dijaga Betul Itulah Sebabnya Pemerintah Mengapresiasi Dan Berterima Kasih Kepada Ampi Jawa Timur Dan Ampi Secara Nasional Tentang Upaya-upaya Kreatif Seperti Ini Saya Kira Kesempatan Ini Anda Semua Sudah Belajar Dan Sekali Lagi Pelihara Hubungan Dan Komunikasi Baik Dengan Para Sponsor Tanpa Bantuan Sponsor Tidak Akan Sukses Kegiatan Esports Ini Tidak Mungkin Membebani Mas Sarmuji Terus Kan Atau Nunggui Ruangannya Pak Sahat Nggak Mungkin Pasti Kalau Sudah Namanya Esports Itu Harus Ada Kolaborasi Dengan Sponsor Karena Itu Dijaga Kepercayaan Jaga Trustnya Kepercayaan Sponsor Dijaga Supaya Kalau Tahun Depan Ampi Jawa Timur Masih Mau Melaksanakan Lagi Karena Sudah Credible Trustnya Sudah Dapat Sudah Ada Maka Pasti Mereka Akan Mensponsori Lagi Turnamen Esports Ini Tidak Harus Bawa Nama Menpora 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 Hanya Di Awal Saja Silahkan Membawa Nama Titlenya Apa Saja Silahkan Yang penting Kesuksesan Pada Youth Esports Turnamen 2021 Yang sudah Anda Lakukan Itu bisa Menjadi Benchmark Faktum Ampi Kesalahan Datang Ke Saya Pak Menteri Ini Gimana Sudah Tenang Saya Bilang Yang penting Saya Lihat Dulu Keseriusannya Saya Kira Kepada Para Tim Yang 14 Ribuan Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Persibasi Anda Semua Tanpa Kehadiran Anda Youth Esports Turnamen Ini Tidak Akan Berarti Apa-apa Dan Kepada Yang Sudah Masuk Empat Besar Atau Final Four Yang Hari Ini Bertanding Saya Ucapkan Selamat Ini Giliran Saja Hari Ini Fiksim Yang Juara Satu Harus Anda Buktikan Tahun Depan Kalau Masih Udah Masih Ngadain Anda Bisa Kalahkan Juara Satu Tahun Ini Siap Ya Apa Atau Enggak Berani Sudah Enggak Berani Menantang Yang Juara Satunya Masih Berani Ya Iya Oh Loyo Loyo Ini Gimana Harus Berani Ini Ketua E-Sport Jawa Timur Indonesia Apa E-Sport Indonesia Jawa Timur Kabinda Semua Sudah Terjamin Aman Oleh Kabinda Itu Saja Saya Kira Harapan Dan Sekali Lagi Apresiasi Dan Terima Kasih Kepada Ampi Jawa Timur Dan Seluruh Panitia Yang Telah Mengemban Amanah Dari Kementerian Penguburan Olahraga Amanah Dari Sponsor Dan Kepercayaan Publik Tera Anda Semua Tersenama Pemerintah Saya Apresiasi Dan Terima Kasih Dan Karena Ini Sudah Berakhir Maka Dengan Senantiasa Mengharapkan Ridha Dan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Dengan Ucapan Syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin Youth Esports Tournament 2021 Saya Nyatakan Ditutup Terima Terima kasih Banyak Banyak Keren Keren Sekali Luar Biasa Mantap Kalau begitu Terima kasih Banyak Kepada Bapak Menpora Kita Terima kasih Kepada Bapak Dr. Haji Zainuddin Amali MSI Terima Terima Kasih Juga Untuk Seluruh Sponsor Yang Turut Mendukung Hingga Acara Hari Ini Berjalan Sangat Lancar Teman Terima Kasih Untuk OJK Terima Kasih Kepada Bank BRI Terima Kasih Untuk My Pertamina Terima Kasih Kepada Bank Mandiri Terima Kasih Kepada Angka Sapura 2 Dan Kepada Telkom Sel Saya Dan Dan Saya Tiara Putri Memohon Maaf Apabila Kami Yang Tidak Berkenan Di Hati Kami Berdua Sampai Berjumpa Di Turnamen Turnamen Berikutnya Salam Olahraga Jaya